Pemilihan umum Kabupaten Tebo memastikan Partai Gerindra tidak ikut berpartisipasi dalam Pilbub Tebo kali ini. Pasalnya, surat keputusan kepengurusan Partai DPC Gerindra Tebo dengan yang diturunkan DPP Gerindra melalui website KPURI berbeda. Nama yang ada dari DPC hanya bertuliskan Mardianto, sedangkan dari DPP Gerindra melalui website Muhammad Mardianto. Bahkan yang bersangkutan juga tidak menunjukkan tanda pengenal. Partai yang memiliki empat kursi di DPRD Kabupaten Tebo ini hanya akan menjadi partai pendukung, bukan partai pengusung untuk pasangan bakal calon Bupati Hamdi Harmain. Bahkan dalam atribut kampanye, Partai Gerindra tidak akan ikut tercantum secara resmi. Keputusan KPU Tebo ini menuai protes dari pengurus Partai Gerindra. Pembahasan yang berlangsung hingga tengah malam beberapa kali memanas. Untuk B2-nya yang telah tangan sekretaris partai Gerindra. Jadi artinya Gerindra tidak masuk dalam pengusul? Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih telah menonton!